PASUKAN BERJALAN PASUKAN BERKUDA PASUKAN MENEMBAK SAYA TIDAK MENEMBAKI MUSUH TAPI SAYA LASKAR CHRISTU MADIA MADIA Udah 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 sadar gitu kan Nanti masih kabur-kabur Nanti susah pula Udah Bebas Artinya 10 menit aja ya Jadi empat ronde 10 menit 10 menit Itu 10 menit Bang Madya bertanya Bang 10 menit Bang Madya bertanya Nanti gantian Bang Madya Ngerti Bang Madya Ya 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 Boleh Oke jadi sistemnya Mulai dari siapa dulu bertanya Open dulu sedikit lah 22 menit lah Open dulu ya Open Langsung aja Bang Langsung aja Langsung aja Langsung aja Tetap dulu ya Bang Madya tetap dulu ya gitu Iya Nggak 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 mau ikut-ikut terus ini sekarang Live ini Kemarin dia nyari kan Oh iyalah Aduh baru bangun Dia baru bangun Ya sama Sama-sama tidur Hmm Oke Suruh ini Ada yang tulis Bang Suruh main tiktok aja Kalau sama anak Nggak Main tiktok Dia mau jadi debater sih Jadi debater juga Cocok-ocok-ocok Oke Bulai dari siapa Bang Madya bertanya duluan Atau Rudy yang bertanya duluan Bebas aja Oke Bang Madya dulu ya Bang Madya dulu atau Bang Rudy Bebas-bebas Oke Madya aja ya Oke Assalamualaikum Tunggu-tunggu belum Belum santai Bang Jadi Saya mulai dari sekarang Silahkan Bang Madya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sang debater Sore 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 Mantap Ini Madya Kita bahas tema saat ini adalah Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Atau Yesus yang patut disembah ya Ya seperti itu Nah kalau Madya disini Sebentar saya buka sedikit dulu Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sang pencipta ya Sang pencipta Sang pengatur semua Seluruhnya Seluruhnya Dengan posisi Sifat kesempurnaan Yang sudah terkontrol Terkontrol Terkoordinir Dalam kitab suci Al-Quran Dalam Poin sifat sifat ya Terkon Yang sudah terkontrol Teratur Terprinsip Ya tertulis Dalam sifat-sifatnya Dan nama-namanya Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala itu Di dalam Al-Quran yang sudah terbukukan Seperti itu gambaran Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam posisi ini Allah sudah Lengkap posisinya Sifat-sifatnya sudah jelas Siapa itu sang pencipta Dalam posisi Dikenali dalam posisi sifat-sifatnya Dalam sifat-sifatnya Dan nama-namanya Yang juga disitu Bercermin ke Sifat itu sendiri Nama-nama yang 99 Itu pun Cerminan dari Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Oke Oleh karena itu Disini saya mau pertanyakan Bang Rudy ya Mengapa anda Mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan Padahal Masih banyak Umat-umat terdahulu Sejak zaman Nabi Adam itu Juga dia menyembah Tuhan Yang Maha Esa Apa dasar yang anda kuatkan Sehingga anda percaya Yesus itu sebagai Tuhan Itu silahkan Oke Silahkan Halo Bang Rudy Oke Aku jawab ya Aku jawab Saya sudah banyak melihat Tuhan-Tuhan Dari kitab suci-kitab suci Umat manusia di dunia ini Semua Tuhan membenci Orang yang tidak menyembah dia Tetapi Tetapi hanya Yesus yang mengatakan Anak-anakku Doakan Dan ampuni musuhmu Nah inilah yang membuat Saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Kenapa? Begitu gampang sebenarnya Tuhan Mengatakan kepada semua manusia Ampuni Musuhmu Musuhmu Doakan dia Tetapi tidak mau Tuhan-Tuhan di dunia ini mengatakan hal demikian Dan yang saya lihat adalah Mereka marah menyuruh Bunuh orang sana yang tidak sepaham dengan saya Sehingga terjadilah kebencian di dalam di muka bumi ini Kebencian itu dimulai dari Tuhan-Tuhan ini Yang mengatakan hanya mereka yang menyembah Tuhan Yang lain menyembah hantu Sehingga terjadilah kebencian-kebencian Itulah dasar saya Mengapa saya menuhankan Yesus Baik Baik terima kasih Bang Rudi ya Begini Bang Rudi Di dalam ajaran Islam Itu posisinya Islam itu masih mengakuin Ajaran yang terdahulu itu Apabila mereka beriman kepada kitab sucinya mungkin masing Beriman kepada Taurat Kitab Injil Kitab Jabur Mereka juga masuk ke dalam surga Ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 62 Nah, kemudian saya mau tanya Pak Rudi Bagaimana Anda bisa menjadikan kebenaran Yesus itu sebagai Tuhan Kalau di jaman Adam kan tidak dikenal tuh masih Di jaman Noah Henok juga tidak dikenal Di jaman Noah juga tidak dikenal Bagaimana Anda masih bisa percaya Yesus itu sebagai Tuhan Ya kalau dia turun di abad ke satu Tolong Anda jelaskan dengan posisi Merujuk kemana kebenaran ini Anda untuk merujuk dalam posisi ini Karena tidak ada pada saat itu Injil Tolong di jelasin Oke Agama-agama dari negara Timur Tengah Katakanlah Timur Tengah ya Hanya Yahudilah agama pertama Selebihnya agama keberapa Kedua Kristen Ketiga Islam Kalau kamu katakan bahwa Kristen ada pada abad pertama Maka kami akan mengatakan Islam ada pada abad ke-6 Itu urutannya Maka Tuhan kami kalau kamu katakan lahir abad pertama Maka Tuhan daripada orang sana Lahirnya pada abad ke-6 Itu yang bisa kita katakan Faktanya Saya menyembah Yesus sudah saya katakan Hanya dialah Tuhan yang sanggup mengatakan ampuni Doakan berkati musuhmu Itu dasar saya mengatakan dia Tuhan Terlepas dari bagaimana pembuktian Kalau kita merujuk kepada Kamu tadi menanya saya kan Kenapa saya menuangkan Yesus Itulah dasar saya Terlepas dari pada yang kita merujuk kepada Bagaimana ketuhanan Yesus Itu beda lagi cara saya menjawab Silahkan Kan mantap Baik terima kasih Bang Udi Ini kan agama Yahudi Itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Ajaran Yesus ini Pada ajaran Nabi Isa Atau Yesus ini Abad ke-1 2000 tahun sebelumnya akan datang Itu artinya Itu artinya masih ada umat-umat Sebelum Nabi Musa itu Yaitu kepada Nabi 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 posisi ini, itu siapa yang mereka sembah gitu loh, mereka sembah siapa ini, kalau Islam sudah kontrol itu, sudah dijawab dalam Islam mereka bertauhid, ajaran yang hanib dan ini sudah dikontrol dalam Al-Quran, sesuai surah Al-Baqarah ayat 62 dalam Bang Ludi sendiri, bagaimana itu meyakinkan kepada umat manusia, kepada agama yang lain, atau ajaran lain kalau hanya sepihak dari ajaran Nabi Musa itu sendiri ajaran Yahudi, sedangkan ajaran Noah, Idris maupun Adam itu bagaimana umat mereka gitu loh, kalau tidak ada tidak mengenal Yesus gitu loh, silahkan saya tidak mengurusi mereka karena pertanyaanmu adalah kepada saya siapa yang saya sembah, bagaimana saya menyembah Tuhan Yesus, bagaimana saya mengakui Tuhan Yesus sudah saya jawab kalau kamu tanya saya maka saya sudah melihat di dunia ini banyak agama, semua agama, maaf secara ajaran manusia waras itu mengajarkan kebencian karena semua menyuruh memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dengan agama-agama itu tetapi Yesus ampuni kasih Ibu semua itu yang saya lihat sehingga saya menuhankan Yesus mau urusannya siapa Idris bertuhan sama siapa saya tidak urus mau Musa yang ada dua saya tidak urus tuannya siapa mau Nuh yang ada dua saya tidak urus siapa tuannya karena kau di awal bertanya kepada saya silahkan baik Bang Rudi kalau begitu Bang Rudi gini ya Bang Rudi ya kita dalam mengenal Tuhan sang pencipta itu tentunya kita harus tahu kebenarannya sebelum-sebelumnya dulu gitu loh walaupun sepihaknya Bang Rudi mengklaim kebenaran Yesus itu sendiri dalam posisi ini tapi bagaimanapun kita tidak boleh menghilangkan atau menghindari posisi keadilan Tuhan kalau Tuhan tidak ada pada saat sebelum Yesus itu datang kan dalam posisi ini kan ya sangat meragukan kebenaran Tuhan itu sendiri gitu loh berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah meng-counter sudah menjawab sejak zaman Adam sudah ter-counter dalam Islam itu bahwa Adam juga diturunkan suhup-suhup dalam posisi ini suhup-suhup Idris diturunkan suhup-suhup lembaran-lembaran kitab suci juga hanya saja namanya suhup suhup Nabi Adam suhup Nabi Idris suhup Nabi Nuh juga diturunkan dalam lembaran-lembaran itu artinya Islam meng-counter menjawab semua ajaran ajaran terdahulu mereka bertauhid mereka juga menyembah Tuhan yang mahasisana dalam posisi ini saya minta ke apa namanya Sang Rudi bagaimana ini menjawabnya silahkan oke lagi-lagi kamu belum merubah pertanyaanmu masih menurut saya menurut saya mau hantu belau pun yang saya sembah mau begu pun yang saya sembah mau iblis pun yang saya sembah apabila dia mengajarkan tolong dibuka Matthew 5 ayat 44 itu saya share screen harus ku tunjukkan share screen dulu aku yang nyerang share circle-nya oke bukakan langsung Matthew 5 ayat 44 sudah sudah kau buka baca kan tetapi aku berkata kepadamu kasih hilang musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu saya percaya iblis tidak akan mau mengajarkan hal seperti ini karena iblis adalah bapak dosa bapak kebencian dan kalau kamu bilang Tuhan-Tuhan sebelum Yesus tidak satu pun yang bisa mengatakan demi-pada gampang tinggal ucapkan tetapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan Tuhan-Tuhan itu tidak mau malah mengajarkan kebencian siapa yang tidak menyembah saya bunuh siapa yang tidak menyembah saya akan saya musnahkan tetapi Yesus tidak itulah sebabnya saya katakan mau kau anggap Yesus Tuhan itu belau mau kau anggap Yesus Iblis bagi saya dia Tuhan karena hanya dia yang mengajarkan hal ini dan iblis ajarannya sudah jelas siapa tidak menyembah aku bunuh siapa tidak menyembah aku adalah musuh sehingga dia mengajarkan kebencian pada umatnya bahwa hanya kau penyembah Tuhan yang lain penyembah setan penyembah Iblis bahwa hanya melalui ini agama inilah jalan ke sorga tetapi Yesus tidak mengatakan demikian karena Yesus adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan jalan ke sorga bukan karena kau beragama tetapi karena Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu buah-buah roh jika kau tidak tidak bertuhan ini hebatnya Yesus jadi itulah membuat saya atau dasar saya mengapa bertuhan kepada Yesus silahkan baik Bang Rudi ya nah kita disini kalau dibicara ke syariat ajaran ya Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya sudah terukur ya sejak zaman Nabi Adam turun ke Nuh kemudian turun ke Nabi Muhammad ini tentunya sesuatu jalur Bang Hanu sang debater posisi misalkan larangan membunuh itu juga sangat jelas aturannya di dalam Islam larangan membunuh membunuh boleh bila sesuai dengan syariat yang diatur seperti contoh misalkan ada kasus misalkan kasus apa namanya orang nyebut itu membunuh maka dia juga dibunuh itu itu ditentukan di pengadilan itu dalam posisi hukum rajam namanya dalam Islam begitu juga dalam ajaran Taurat Nabi Musa kalau kita tinjau ke belakang kalau ajaran membunuh itu pun sebenarnya dalam ajaran di Bebun sebenarnya sudah cukup banyak yang menggambarkan pembunuhan tapi ditutup tutupin saja seperti ajaran kita disuruh membunuh Amalek suku Amalek bagaimana perang salib 1, 2, 3 itu kan membunuh semua dalam posisi ini mungkin itu lebih dalam posisi ya dalam posisi kata-kata saja tapi kita tidak dititikberatkan ke sana nah kemudian kembali ke ajaran Tuhan Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT nah bila kita melirik bila kita cek ajaran Nabi Musa ajaran Nabi Noah ajaran Nabi Idris itu semua memuat di dalam kitab-kitab suci ada saja namanya suhub-suhub di dalam ajaran Islam itu ada juga kitab sucinya tapi namanya suhub lembaran-lembaran nah di dalam lembaran-lembaran itu mereka ternyata menyembah Tuhan Yang Maha Esa juga gitu loh Idris menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang bertauhid Nabi Nuh Tuhan Yang Maha Esa yang bertauhid Nabi Musa yang bertauhid nah bagaimana pandangan Bang Sang Nebater kalau tiba-tiba ujuk-ujuk klien sendiri ajaran Yesus ini kok beda sendiri gitu loh ya padahal sudah di jalannya satu rel gitu loh kenapa tolong jelasin silahkan oke saya jelaskan timernya hidupkan dulu itu media eh media siapa namanya itu AMC AMC sudah AMC ya saya jawab saya tidak menemukan ucapan Yesus bunuhlah kaum amelek tidak ada itu saya tidak menemukan Yesus mengatakan bunuhlah kafir atau itu kafir atau bagaimana saya tidak menemukan yang kita bahas adalah saya mengapa saya menyembah Yesus saya menyembah Yesus karena dialah satu-satunya Tuhan sedangkan Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia-manusia lain tidak mampu mengatakan ampuni dan doa ke musuh tidak ada itu tak ada yang berani mengucapkan dupan gampang tinggal ucapkan tetapi semua mengatakan bunuh musuh-musuh bunuh orang-orang kafir itu mengenai perang salib itu tidak ada perintah Yesus perangnya orang tidak bedakan antara dosa dengan perintah tidak ada oke silahkan oke sang debatah ya tapi faktanya di perjanjian lama kan ada suku amele kan disuruh membunuh ya terjadi perang salib juga jadi kita tidak bisa menutupin itu semua nah dalam posisi ini saya tidak tekankan ke mana jadi bagaimana anda bisa mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan kalau orang Yahudi pun sebenarnya tidak menerima Bang Rudy bagaimana anda bisa mengatakan kitab Taurat ini pun tidak menerima ajaran Yahudi menerima ajaran Yesus ini sebagai Tuhan bagaimana anda bisa mengatakan kebenaran sedangkan pemilik asal tidak menerima silahkan pemilik asal Yesus siapa bukan Yahudi pemilik asal Yesus adalah Bapak di surga selesai saya tidak urus dengan agama Yahudi sebentar ya baterai habis emang betul ayah aduh pas mau dicokkan gimana Bang Rudy udah oke saya lanjutkan saya tidak urus masalah Yahudi mereka mau terima Yesus mau tidak terima Yesus bukan urusan saya urusan saya kamu tanya bagaimana mengapa saya menyembah Yesus saya sudah jelaskan dari banyak agama dari banyak Tuhan tidak satu pun Tuhan yang berani mengucapkan ampuni dan doakan musuhmu tak ada itu kalau kamu bilang perjanjian lama amelek maka kamu harus tahu konteksnya Yesus masih belum ada di situ itu firman menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus mungkin nanti kamu bertanya konteksnya jangan kamu tanya menurut Bang Rudy ya karena menurutku itulah yang kupahami saya sudah banyak melihat Tuhan-Tuhan dan saya sudah pelajari banyak Tuhan tidak ada yang seperti Yesus menyuruh mengampuni musuh semua menyuruh bunuh mereka itu kafir harus dimusnahkan segala macam betapa bencinya Tuhan yang mereka sembah kepada orang yang tidak menyembah dia tetapi hanya Yesus Tuhan yang tidak pernah membenci orang yang tidak menyembah dia silahkan baik sang debater kalau melihat itu Hindu dan Buddha pun menyuruh menyembah tapi dalam posisi ini bagaimana Anda bisa mengatakan suatu kebenaran kalau Tuhannya hanya sepihak dari ajaran Yesus itu sendiri Tuhan Nabi Musa dan ke atas itu apakah beda Tuhannya tolong diselesaikan sudah saya katakan saya tidak perduri Tuhannya Nabi Musa Tuhannya siapa tidak perduri saya karena pertanyaan siapa Tuhan sang debater mengapa kau menyembah Yesus itulah alasan saya kenapa saya menyembah Yesus silahkan sangkut apakah Tuhan Tuhan sebelum Yesus itu apakah Tuhannya beda sama tolong dijelasin Tuhan sebelum Yesus beda dengan Yesus sama kalau kamu tanya kepada saya menurut saya apakah Tuhan sebelum Yesus itu sama kalau dari garis Abraham Isaac dan Yaakub tidak sama tetapi Tuhan setelah Yesus itu baru hantu-hantu hantu belau roh-roh jahat itu yang menurut pemahaman saya silahkan oke berarti Tuhan tidak ada berkeadilan dong menciptakan manusia sejak zaman Adam sampai Yesus itu datang setelah Yesus datang baru Tuhannya ada berarti Tuhan tidak adil menciptakan manusia itu tanpa ada Tuhan yang benar bagi saya begitu setelah Yesus datang baru ada keadilan bagi seluruh manusia dimana seluruh manusia bisa memperoleh keselamatan tanpa harus menyembah Tuhan A 22 dan 23 buah-buah roh itu saja kamu jalankan kamu sudah bisa masuk surga setelah Yesus datang setelah Yesus maka datanglah hantu-hantu beliau yang kembali mengatakan kalau tidak kau sembah aku kau adalah orang yang harus dimusnah yang dimusuhi tidak masuk surga dan sebagainya silakan oke berarti kalau begitu caranya banyak Tuhan Bang Rudy banyak Tuhan dulu Tuhannya beda sekarang Tuhannya beda bagaimana ini kan tidak ada keadilan Tuhan dalam posisi ini kalau Islam semuanya sama Tuhannya sejak Adam silakan itu kan menurut kau Tuhannya sama faktanya enggak sama maka saya bilang keadilan Tuhan itu hanya datang dalam Yesus tidak ada lagi Tuhan membenci orang yang tidak menyembah dia setelah Yesus datang siapapun dia asal bisa sanggup mengaksanakan sembilan buah roh dia akan ke surga silakan baik bagaimana dengan rukun-rukun syariatnya cara menyembahnya itu apakah sama atau beda Yesus dengan ajaran dulu silakan ajaran Nabi Musa kalau Yesus sudah mengatakan tidak harus melalui agama ke surga maka rukun-rukunnya pun beda silakan kalau begitu saya katakan bahwa Tuhan ini pelin-pelan menurunkan bebel menurunkan taurat menurunkan injil pelin-pelan tidak sesuai lagi dengan berubah-ubah posisinya bagaimana pandangan Bang Rudy silakan kalau Tuhan pelin-pelan kalau Tuhan yang dari awal sampai Yesus tidak pelin-pelan Tuhan yang setelah Yesus baru pelin-pelan dipindahkannya dari Yahudi ke agama lain itu itu yang bisa saya jelaskan silakan yang saya bingung ini dulu nyuruh sesujud dia berwudu puasa jakat kebaik sutih haji juga kenapa dihilangkan seperti itu sunat juga dihilangkan apakah Tuhan pelin-pelan dalam posisi ini hukumnya silakan tidak ada Tuhan yang pelin-pelan sunat itu hanya kepada keturunan Abraham kalau kau sunat bisa tapi kau keturunan Buddha silakan tunggu Bang Madya sudah ada sesuatu silakan Bang Rudy aja belum habis 3 detik lagi dia kan masih sempat bilang hai kau silakan silakan udah-udah habis aja gak apa-apa baru belajar jangan kau bilang habis kalau belum masih ada 2-3 menit lagi 3 detik 3 detik itu kalau aku biarkan nanti dia begitu tank selesai langsung timer nanti mosek lagi lebih ribet karena 3 detik juga mau ngomong apa dia oke jadi ronde pertama udah selesai dan sebenarnya ini agak kurang greger di menit pertama ngoce di awal-awal waktu semua ngoce 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 begitu tinggal 1 menit terakhir kok malah kayak main lempar-lempar bola gitu kan baru berapa detik lempar berapa detik lempar ini agak ya kurang gitu kalau bisa manajemen waktunya itu ya diatur gitu ya jadi ini untuk teman-teman yang memang mau jadi pendebat juga itu ya ini suatu masukan kalau bisa itu waktu itu memang diatur dari awal gitu jangan udah udah dekat-dekat akhir udah kurang waktu baru istilahnya waktu itu dihemat-hemat gitu ya jadi ibaratnya orang ini kayak macam anak-anak kosan juga ini jadinya kan waktu awal bulanan masih banyak duit lancar dia makan gitu kan begitu udah akhir-akhir dihemat-hematin gitu ini harusnya di ronde kedua bisa lebih bagus ya itu aja yang mau saya sampaikan oke jadi di ronde kedua giliran Bang Rudy yang bertanya Bang Madya yang menjawab ya jadi silahkan Bang Rudy Yohanes saya bertanya dalam ajaran Islam mereka menyembah Allah SWT apa yang mendasarkan orang-orang Muslim atau ajaran Islam itu harus menyembah Allah SWT bukan Allah Yahweh yang punyanya orang Yahudi silahkan baik Allah SWT dalam ajaran Islam itu sama dengan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya yaitu sejak zaman Adam sampai Nabi Muhammad ini sudah termuat dalam sholat-sholat itu doa ibtita orang sembahyang pun sama seperti itu Bang Rudy ini sudah termuat di dalam Quran Surah As-Sajadah ayat 4 Al-Baqarah ayat 62 jadi Tuhan Islam itu sejak zaman dulu sama sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad sama hanya saja namanya yang berbeda-beda silahkan jika kamu katakan sama mengapa kisah Nuh berbeda dengan kisah Nuh orang Yahudi dan orang Islam mengapa kisah Musa berbeda kisah Musa Yahudi dengan Islam silahkan jawabannya karena Allah SWT ingin meluruskan ingin menjelaskan fakta-fakta yang dihilang-hilangkan yang dikabur-kaburkan yang disalah-salahin fakta yang sedahulu makanya Allah menurunkan Al-Quran untuk meluruskan itu semua makanya berbeda itu jawabannya oke silahkan kamu luruskan yang mana dari kisah Nuh orang Yahudi berbeda eh Bengkok sehingga diluruskan di Al-Quran silahkan oke untuk Nuh itu yang diluruskan adalah Nuh itu mempunyai umat Nuh itu Nabi Nuh mempunyai umat sedangkan di ajaran Anda tidak mengatakan bahwa Nabi Nuh itu punya umat katanya itu seperti itu saya berdebat sama teman-teman yang lain nah kemudian Islam datang mengatakan Nuh itu punya umat makanya umatnya ini yang suka menyembah berhala suka kapir kukur kepada Allah maka ditenggelamkanlah seperti itu Bang Rudi berarti bukan umat Nuh umat-umat-umat yang tidak mengikut Nuh itulah yang ditenggelamkan sekarang umat Nuh umat Nuh Bang Rudi umat Nuh pengikut Nuh itu ada kaumnya kaum SID namanya umat Nuh itu ada umatnya Nabi Nuh itu ada umatnya makanya Tuhan turunkan bencana banjir seperti itu baik sekarang aku tanya mengapa di dalam kitab Yahudi istri Nuh selamat di dalam Al-Quran istri Nuh wati jelaskan belum diulang tidak paham itu apa itu maksudnya tidak paham mengapa di dalam kitab Yahudi istri Nuh selamat di dalam kitab Al-Quran istri Nuh wafat mati silahkan nah itulah itulah fakta yang terjadi bahwa ternyata umat-umat ada umatnya dia mengikuti umatnya mengikuti ajakan umatnya juga Nabi Nuh padahal di dalam ajaran agama anda kan menolak ada umat nah ini ini membuktikan juga bahwa sebenarnya Nabi Nuh itu punya umat makanya diajak banjir yang besar itu memang begitulah fakta yang terjadi gitu loh fakta yang terjadi seperti itu saya tidak nanya umat saya tanya istri Nuh silahkan seperti saya kalau Al-Quran mengatakan seperti itu ya seperti itulah kami percaya karena bagaimanapun umat-umat terdahulu pun sebenarnya dia mempunyai istri mungkin lebih bukan dari lebih daripada satu gitu loh artinya berpoligami jadi kita tidak bisa menilai seperti itu tergantung ayat Al-Quran yang menjelaskan silahkan Nuh tidak pernah disebutkan baik di dalam kitab Taurat eh kitab orang Yahudi maupun Islam berpoligami kalau kau punya bukti berpoligami tujukan saya tidak saya juga tidak punya bukti itu hanya saja saya kan juga mengikuti ajaran aturan dari Al-Quran mengatakan umat istrinya itu tidak patuh kepada Nabi Nuh sehingga ditenggelamkan dengan anak-anaknya itu sudah itulah pelurusannya pelurusan sejarah yang terjadi gitu loh di dalam Al-Quran seperti itu silahkan pelurusan sejarah menurutmu kalau menurut Yahudi penyelewangan sejarah bagaimana apakah kamu terima bagi saya begitu orang Yahudi itu membunuhin para Nabi ya membunuhin Nabi Julkifli Yesus dibunuhin termasuk Nabi-Nabi yang lain dibunuhin itu sudah ditambah pengkhianatan pengkhianatan dalam sejarah dalam orang Yahudi bagi saya Yahudi lah yang lebih banyak dalam posisi merubah-rubah kitab sucinya ini diinformasikan juga di dalam kitab suci Al-Quran silahkan itu kan menurutmu menurut Yahudi tidak demikian apalagi sampai kamu bilang dirubah-rubah apa bisa Al-Quran menunjukkan yang asli silahkan oke kita gampang saja untuk mengatakan kita lihat faktanya saja fakta yang terjadi dia sudah melanggar hari sabat ya pertama itu yang kedua yang terjadi faktanya dia sudah banyak membunuhin para Nabi tidak usah jauh-jauh Yesus pun mereka usahakan dibunuh dengan dia ikut peserta memberitahukan Yesus itu tempat kesemunyian para rakyat tidak berkomplot untuk membunuh Yesus itu sendiri walaupun kalau mau dia membunuhnya sebagai eksekutornya silahkan saya belum tanya itu lagi jadi maksudmu zaman Nuh sudah banyak Nabi dibunuh orang Yahudi Yahudi aja belum ada zaman Nabi Nuh silahkan oke kalau zaman Nuh itu kan kembali bukan disitu Bang Ludi maksudnya ini yang terjadi pada zaman yang bukan Nabi Nuh tapi pada zaman Nasrani ya sepeninggal Nabi Musa kan Nasrani menuruskan sesuai Matius 5 ayat 17 sampai 19 jadi dalam posisi ini itulah kelakuan orang-orang Yahudi gitu loh yang banyak membunuhin Nabi Nuh eh sorry yang banyak membunuhin Nabi-Nabi gitu loh yang datang pada saat itu silahkan setelah Musa bukan Nasrani kamu ngarang Nasrani itu ada setelah zaman Yesus nah yang paling aneh kamu percaya Tuhannya sama tetapi kok isi kitab sucinya berbeda kenapa silahkan oke saya sampaikan dulu sepeninggal ajaran Nabi Musa umatnya menyembah sapi Malkus Hidek dan Nabi Musa sepeninggal ajaran Yesus umatnya menyembah manusia termasuk Yesus disembah dan disembah juga yang lain jadi yang benar adalah Nasrani pada saat ajaran Yesus itu masih hidup mereka masih bertauhid dan ini diakuin di dalam Islam kitabnya kitab Injil nah dalam posisi ini masih dibenarkan tapi apabila ada kitab yang setelah Yesus itu dimati kemudian dibuatlah kitab yang terbaru kemudian setelah Yesus itu mati nah ini yang tertolak di dalam Islam seperti itu gambarannya justru kamu mencoreng mukamu sendiri kitab yang terbaru setelah Yesus kitab sucimu kalau kamu bilang Nasrani itu masih diterima dan benar kenapa tidak Nasrani saja kenapa harus ada agama lain ayo baru silahkan baik begini Bang Rudi saya jelasin Islam menerima ajaran Nasrani artinya itu Yesusnya Isanya masih hidup itu ajarannya masih sempurna masih bertauhid nah sepeninggal Nabi Isa atau Yesus maka berubah sudah sesembahan mereka ada oneness ada tretunggal dan lain-lain aneh-aneh sudah sesembahan mereka ini makhluk yang disembahan nah inilah yang ditolak di dalam Islam maka Islam datang untuk meluruskan itu semua meluruskan itu termasuk meluruskan ajaran Nabi Musa yang menyembah sapi gitu loh silahkan ajaran Nabi Musa tidak pernah menyembah sapi ajaran Nabi Isa menurut Al-Quran tidak pernah menyembah manusia apa yang mau diluruskan jawab dulu silahkan dari Al-Quran mau jawab baik saya sampaikan kembali ya saya kalau mau buka Al-Quran ini sudah sempat nih sesuai dalam Al-Quran saya langsung intinya saja artinya dalam posisi ini saya bacakan artinya bahwa kapirlah orang yang mengatakan Isa itu salah satu Tuhan atau bagian daripada Tuhan itu sendiri itu intinya dalam ayat Al-Quran seperti itu nanti kalau ayatnya saya tampilkan kalau ingin silahkan kamu tidak tahu bahwa Nabi Isa sudah ditanyai sama Allah SWT tidak ada kukatakan itu Tuhan Nabi Isa sudah menyangkal sekarang kamu sebutkan ada manusia yang menyembah dia dan mau diluruskan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu langsung apa yang mau diluruskan silahkan baik dalam Al-Quran itu ada empat kekeran yang dibicarakan terhadap masalah Isa ini ada yang menyembah Tuhan satu Isa melulu atau Yesus melulu ada yang menyembah Tuhan dua artinya Yesus dengan Nabi dengan ibunya ada yang tiga Trinitas Trinwan atau Oneness dan lain-lain itu yang dikeker dalam Al-Quran itu yang dilarang yang tidak boleh kemudian dikuatkan dengan barang siapa yang menyekutukan Tuhan maka dia termasuk orang yang sudah lepas dari ajaran Islam itu sendiri lepas dari ajaran Tauhid lepas dari Tuhan yang Maha Esa dan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran agama sebelum Yesus itu sebelum Nabi Musa sebelum Nabi Nuh ya sebelum Nabi Idris yang puncaknya itu Adam silahkan dari zaman Adam sampai zaman Nabi Isa Al-Quran menjelaskan tidak satu manusia pun menduakan Tuhan justru setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi maka kesejajaran antara Nabi Muhammad dan Tuhan itu jelas tidak satu manusia pun bisa menyembak Allah Sunnah Ta'ala setelah Nabi Muhammad tanpa menyebut nama Allah Sunnah Ta'ala dan nama Nabi Muhammad tidak bisa menyebut nama Allah saja harus ikut nama Nabi Muhammad artinya Tuhan itu terbelenggu dengan nama Nabi Muhammad coba kamu jelaskan bagaimana silahkan baik di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 62 dengan diakuinya umat-umat sebelumnya kitab kutip suci sebelumnya itu artinya tidak pun Nabi Muhammad saja yang diakui oleh Allah SWT itu artinya walaupun mereka Nabinya Isa atau Yesus Musa atau Idris atau Nuh itu tetap mereka diakuin sebagai ajaran Nabi yang bertauhid ajaran yang dalam posisi ini Allah yang Maha Esa dalam posisi ini tidak terlepas tidak terkait dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad hanya sebagai pembawa wahyu sebagai rasul dan Nabi saja silahkan nah sekarang saya tanya kamu apakah ada satu orang setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi yang bisa menyembah Allah SWT tanpa terikat nama Nabi Muhammad jawab kan sebagai mahalan di dalam Islam Nabi Muhammad adalah Nabi penutup tidak ada bakal lagi Nabi sudah ditutup oleh Allah oleh sang pencipta bahwa Nabi Muhammad yang terakhir jadi dalam posisi ini tidak bakal ada terjadi pertanyaan seperti itu tertolak langsung otomatis Bang Rudi itu tidak tertolak artinya Allah SWT tidak akan ada yang menyembah Allah SWT apalagi zaman sekarang tanpa menyebut nama Nabi Muhammad barang siapa tidak menyebut nama Nabi Muhammad tidak satu orang pun menyembah Allah SWT kalau memang ada tunjukkan ayatnya tunjukkan dalilnya ada hal seperti itu silahkan oke saya sampaikan disini ya masalah tawhid tawhid sehadatan dalam Islam itu tidak terikat tetapi itu menyatukan hanya saja dalam posisi ini dia bukan berarti sejajar dalam Nabi Muhammad dengan Tuhan itu jauh berbeda karena ini sudah di informasikan bahwa Allah SWT itu sudah mengakuin juga Nabi-Nabi sebelumnya jadi Nabinya itu beda-beda tidak masalah yang penting Tuhannya Esa satu silahkan maka dari itu saya katakan kepada kamu contoh sekarang saya mau menjadi penyembah Allah SWT bisa tidak saya tidak menyebut nama Nabi Muhammad silahkan oke berhubung dalam posisi ini Nabi Muhammad akhir zaman seperti ini artinya setelah kunubuatan dari Insya atau Yesus maka Nabi Muhammad lah Nabinya maka tidak sampai orang kepada Allah SWT kalau tidak melalui Nabi masing-masing begitu juga Yesus Yesus kan pada saat itu hidupnya hanya pada zaman Israel kenapa dibawa-bawa pada saat ini sampai ada pengikutnya kembali ini yang aneh dalam posisi ini ini yang buat aneh silahkan atau kamu mau mengatakan tidak ada yang menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad itu lebih tepat silahkan artinya saya sampaikan tidak ada ikatan seperti itu dalam posisi ketuhanan dalam Allah SWT baik ada Nabi Muhammad ataupun tidak itu bukan masalah karena di akhir zaman pun nanti akan kembali Isa atau Yesus itu datang di akhir zaman nah itu artinya Nabi Muhammad tidak ada Yesus kembali datang nah kemudian Imam Al-Mahdi juga datang nah dalam posisi ini kan dalam posisi posisi bahwa Isa atau Yesus pun ingin orang-orang Kristen ya pengikut ajaran pengikut dia yang ajaran Paulus ini kembali ke jalan yang sesuai dalam posisi ini di akhir zaman Isa atau Yesus akan datang loh nanti itu untuk meluruskan kembali ajaran dia yang disesatkan yang disimpangkan silahkan saya tidak tanya Isa yang saya tanya apakah ada yang menyembah Allah SWT satu manusia atau orang sekarang lah katakan kami seribu orang mau berbonong-bonong menyembah Allah SWT bisa kami menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad tetapi cukup menyebut nama Allah tetapi beriman ya kepada kitab-kitab Nabi seperti kami beriman tidak perlu kami sebut nama Paulus tetapi kami bisa langsung beriman kepada Yesus Kristus silahkan baik terima kasih dalam posisi ini Islam juga menjawab itu di akhir zaman ya di akhir zaman nanti akan datang nanti Nabi Isa atau Yesus untuk mengembalikan itu semua tentunya mereka mengikuti Yesus atau Isa itu kembali agar ajarannya itu lurus maka disebut dalam Islam itu Yesus itu Isa Hakim yang adil di akhir zaman maka pada saat itu tidak ada Nabi Muhammad dan mereka percaya Yesus Isa tapi dikembalikan ke ajaran yang tawhid nah itu artinya Nabi Muhammad tidak satu-satunya walaupun tidak ada Nabi Muhammad di belakang nama Allah itu berarti ajarnya tetap benar silahkan saya tetap tidak menanya itu yang saya tanya bukan itu kenapa balik-balik ke situ ya kalau kamu mengatakan Nabi Isa nanti Nabi akhir zaman artinya Nabi Isa Nabi terakhir orang akan mengikuti dia kamu bilang yang saya tanya bukan ini ini saya mau bawa keluarga saya memeluk agama Islam bisa enggak saya tidak perlu menyebut nama Nabi Muhammad terus saya menyebut Allah SWT sama seperti kami tidak perlu saya sebut nama Paulus tetapi kami bisa menyebut Yesus silahkan itu yang saya maksud baik terima kasih sesuai dengan informasi di Al-Quran seandainya Nabi Musa itu hidup ya maka dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad seandainya Isa itu hidup maka dia mengikuti syariat Nabi Muhammad itu artinya ajaran itu sesuai dengan zamannya masing-masing ada pengecualian menjelang akhir zaman walaupun tidak menyebut Nabi Muhammad Isa masih itu datang sebagai hakim yang adil dia akan meluruskan ajaran pengikut dia itu sendiri nanti menjelang akhir zaman sebelum kiamat itu datang Dajjal datang Imam Al-Mahdi datang silahkan 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 Bang Rudy oke jadi yang saya tanya bukan itu saya gak nanya Isa gak nanya Musa anda kata hidup yang saya tanyakan dan bahwa fakta sejarah tidak boleh manusia menyembah Allah SWT tanpa tanpa menyebut nama Nabi Muhammad artinya Allah SWT bisa menjadi Tuhan saya apabila saya menyebut nama Nabi Muhammad artinya Allah SWT dipertuhankan atau dituhankan terikat kepada Nabi Muhammad beda dengan kami Yesus kami pertuhankan tanpa menyebut nama Paulus sebagai Nabi atau Rasul pun tidak masalah tetapi kami meyakini ucapan Paulus itu adalah injil ya bedakannya saya tidak mengatakan Nabi Muhammad ucap kitab suci bukan kitab suci tidak itu kitab suci tetapi saya ingin menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad tepatnya kamu bilang betul dua kalimat syahadat disitu jelas ada hubungan keterikatan tidak satu manusia pun zaman sekarang bisa berbakti atau menyembah atau datang kepada Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad tetapi kami orang Kristen kami bisa datang kepada Yesus Kristus tanpa kami menyebut nama Rasul Paulus Petrus Yohanes dan sebagainya andai kata kami teraktan di Kristen kami bukan dua kalimat syahadat tapi mungkin 14 atau 120 kalimat syahadat itu 121 karena Rasul-Rasul pertama itu ada 120 atau 12 Rasul yang pertama 11 lah setelah Yudas mati maka kami akan menyebut 12 kalimat syahadat kami tidak perlu itu ajaran Kristen itu menjadikan belenggu bagi kami karena orang tidak akan bisa menyembah Yesus Kristus tanpa menyebut nama 12 Rasul itulah fakta apa mau kita bilang kamu tidak bisa mengajak saya untuk menyembah Allah subhanahu ta'ala tanpa saya menyebut nama Nabi Muhammad di dalam dua kalimat syahadat karena itu sudah diwajibkan sehingga ada keterkaitan ada keterikatan di situ Tuhan tidak menjadi Tuhan apabila tidak dibuat Nabi Muhammad disebutkan di situ tidak bisa orang-orang setelah Nabi ya jangan kalian bilang sebelumnya yang saya tanya sesudahnya saya tidak akan bisa datang kepada Allah berbakti kepada Allah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad tetapi saya bisa berbakti kepada Yesus Kristus datang menyembah kepada Yesus Kristus tanpa saya menyebut nama Rasul Paulus untuk menjadi umatnya Yesus tidak perlu saya bilang Yesus itu adalah Tuhan dan Paulus tidak perlu tetapi saya memang mengimani kitab suci yang saya pegang sekarang Bible itulah perbedaannya dan jika tadi saya tanya di awal kalau memang Tuhannya Yahudi dan orang Muslim sama mengapa ada dua kisah Adam mengapa ada dua kisah Musa mengapa ada dua kisah Nabi Nuh kamu bilang meluruskan kalau kamu mengatakan meluruskan sejarah dunia tidak mencatat tidak demikian apalagi mengenai Yesus sejarah dunia mengatakan Yesus mati tombak orang Romawi mencatat dikuburkan bangkit ada kain kafannya sampai sekarang masih ada di Roma sana jadi tidak bisa kamu bilang kalau berpatokan sejarah dunia maka saya bilang Tuhan yang disembak orang Yahudi dengan yang Islam tidak sama loh kok bisa tidak sama sudah saya jelaskan tidak mungkin ada satu Tuhan berfirman di dalam dua kitab suci tiga kitab suci dengan isi yang berbeda tidak mungkin itu pasti isinya satu bahwa Yesus disalib tiba-tiba ujuk-ujuk ada lagi tidak disalib tidak mungkin artinya Tuhannya berbeda tidak mungkin kita mau menantang sejarah sejarah mengatakan betul Yesus itu disalib betul Yesus itu dikubur kain kafannya ada orang Romawi yang menombak itu dibawa pemerintahan Pontius Pilatus penyatatan sejarah sudah mulai berjalan terima kasih oke jadi ronde kedua ini sudah selesai dan kita akan masuk ke ronde ketiga oke jadi ini sudah ngerti ya kurang lebih ya Bang Madia ya sama Bang Rudy jadi kalau bertanya itu ini harus jelas gitu ya seperti itu cuma nanya dikit jelas gitu jadi yang nanya itu tidak perlu mutar-mutar gitu Anda tidak perlu jelasin Anda yang nanya Anda yang jelasin lagi gitu kalau nanya itu itu harus langsung oke jadi ini di ronde ketiga ada lagi dengan Bang Madia yang bertanya Bang Rudy yang menjawab oke kurang lebih siap Bang ya oh siap setengah lagi oke saya siap oke lagi makan apa Bang gak lagi-lagi oke silahkan Bang Madia waktu dimulai Bang baik kau ku lagi-ku lagi kalau Yesus Tuhan mengapa dia tidak mampu merubah umat Israel menjadi agamanya yang sebenarnya silahkan sejak semula Tuhan tidak ada yang mampu merubah umat menjadi umatnya seluruhnya karena manusia memiliki kehendak bebas manusia itu bukan robot sehingga diginikan bisa berubah tidak itulah ajaran benarnya ajaran Kristen setelah memiliki kehendak bebas Tuhan pun mengintervensi pikiran manusia tidak bisa silahkan oke kenapa Yesus Yesus melarang umatnya ke bangsa lain yang 12 itu kenapa silahkan Yesus tidak pernah melarang umatnya ke bangsa lain tetapi harus ke bangsa Israel Israel artinya kejadian 33 32 dimana Yaakob bergumul dengan Allah maka diganti namanya menjadi Israel Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia seluruh umat manusia yang dicari Yesus adalah umat yang bergumul kalau tidak bergumul kenapa yang didatangi silahkan mengapa Yesus pada saat disalib itu tidak tidak apa namanya kalau dia Tuhan kau tidak bisa menolong dirinya sendiri silahkan kau malah minta tolong kau malah minta tolong Tuhan Bapak silahkan inilah hebatnya ajaran Kristen di satu-satu ketika ada posisi dimana mujizat tidak akan terjadi dan itu terjadi dalam kehidupan kita semua pastor-pastor semua usku-usku semua pendeta-pendeta yang buat mujizat ketika dia sendiri mau mati tak ada mujizat diajarkan melalui salib itu yang ada adalah kerendahan hati silahkan mengapa Yesus katanya Tuhan tapi kok tidak tahu hari kiamat silahkan karena Yesus di dunia adalah firman Allah yang menjadi manusia manusia tidak mengetahui kapan hari kiamat silahkan di dalam bebel kan dia disuruh Yesus mengajari sujud bahkan Yesus sendiri sujud memohon kepada perlindungan kepada Bapak kalau dia Tuhan kenapa dia lakukan itu itu yang aneh silahkan Yesus tidak pernah mengajarkan sujud kalau dia sujud karena itu keinginan dia sendiri tidak diajarkan maka yang diajarkan Yesus adalah doa Bapak kami bagaimana Yesus sudut karena Yesus di bumi maka dia berbicara kepada sorga itu namanya berdoa dia sujud karena Bapak yang mengutus dia silahkan Yesus kan lahir tanpa Bapak nah kalau Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu nah kenapa Adam lebih layak Adam dijadikan Tuhan silahkan Adam berdosa Yesus tidak berdosa Adam mati tidak bangkit-bangkit Yesus mati dan bangkit itu bedanya silahkan oke apa Anda masih bingung Yesus kan bisa dalam bebel bisa merubah dia bentuknya macam-macam wajahnya itu kan artinya bukan orang yang disalib dalam posisi ini bagaimana pandangan Anda silahkan amanah ayatnya Yesus merubah wajahnya silahkan saya tidak bisa tunjukkan dulu karena mencari tapi itu ada nanti saya tunjukkan gampang tapi itu ada Yesus bisa merubah bentuk wajah itu ada silahkan nanti saya carikan kalau ada posisi ada itu silahkan jawab dulu Yesus tidak merubah wajah tetapi menampakkan wajah ketuhanannya dengan bercahaya terang-benderang itu wajah roh kudusnya silahkan oke bagaimana Anda bisa katakan kebenaran disalib itu kalau waktu penyalibannya berbeda-beda di dalam bebel itu silahkan justru itulah kebenarannya ada beberapa penulis penulis A melihat dari sudut A penulis B melihat dari sudut B tetapi yang salah apabila penulis itu ada satu isinya berbeda-beda silahkan oke kenapa Yesus menyuruh menjalankan syariat musa sedangkan Paulus membatalkan ini bagaimana dua petentangan di dalam bebel menjawabnya silahkan yang mana syariat musa yang disuruh Yesus silahkan macam-macam termasuk berhiat berhitan termasuk bersujud sujud itu juga termasuk salah satunya masuk tidak makan babi dan yang lain-lain nah itu Paulus membatalin semua silahkan Paulus tidak pernah membatalin musa tidak disunat tetapi akhirnya pengantin sunat-pengantin sunat hati itu dari musa bukan dari Paulus Paulus hanya melanjutkan ajaran musa silahkan nah makanya saya bingung Israel ini kan keturunannya harusnya Israel yang duluan menganut ajaran Yesus ini mengapa sampai batal tidak bisa menguasai apa gagal Yesus ini sebagai Tuhan untuk mempengaruhi orang Israel silahkan Yesus tidak pernah gagal jika ikut takaranmu semua Tuhan di dunia adalah gagal karena banyak agama di dunia tidak ada satu agama silahkan Yesus kan di dalam bebel itu dia diperintahkan oleh Allah Bapak nah kalau Yesus itu Tuhan kenapa dia diperintahkan Allah Bapak silahkan karena Yesus firman Allah yang menjadi manusia silahkan oke dalam posisi ini kan saya meminta keadilan ya keadilan Tuhan kalau Tuhan itu tidak adil bagaimana dia murid-muridnya ini atau umat-umat yang sebelumnya itu masuk apa masuk surga atau neraka gitu loh silahkan anda jawab umat di zaman Nabi Nuh ke atas itu bagaimana posisinya sekarang surga atau neraka silahkan umat di zaman Yesus ke atas sudah dijelaskan ketika Yesus disalib dan masuk ke dalam alam maut dia membebaskan semua orang-orang soleh artinya semua pun mendapat keadilan silahkan oke dalam posisi ini orang Kristen itu apabila dosa itu apakah seimbang antara dosa itu besar sama kecil itu sama atau beda silahkan ajaran bibel mengatakan ada dosa yang tidak membawa kepada maut silahkan Yesus itu agamanya apa silahkan Yesus tidak punya agama Yesus datang hanya membawa firman tidak membawa agama andai kata Yesus mendatang membawa agama Mahasis mengajarkan kebencian karena orang yang menyembah Yesus lah yang beragama di luar itu adalah iblis silahkan oh berarti Anda menolak Matthew 5 17-19 Yesus itu meneruskan ajaran Yahudi apakah Anda tolak itu silahkan saya tidak ada menolak silahkan apakah Yesus pernah menyuruh membuat gambar-gambar di dinding itu seperti wajah Yesus seperti itu apakah ada Yesus dalam bibel silahkan itu tidak suruhan itu adalah kreasi seni manusia silahkan apakah Yesus juga pernah nyuruh beribadah di hari minggu ada tidak dalilnya silahkan sejak semula Tuhan mengatakan 6 hari bekerja 1 hari setirahat ya silahkan nah apakah Yahudi itu hari hari sabatnya kan Sabtu mengapa Yesus melanggar hari sabat itu gitu berbeda-beda ajarannya kalau hari minggu dirubah-rubah hari sabat silahkan karena Yesus mengatakan anak manusia Tuhan atas hari sabat silahkan pada tanggal 25 Desember itu kan hari Natal apakah Yesus memerintahkan untuk merayakan Natal ada dalilnya ada dasarnya tidak tidak ada apakah Yesus mengatur makanan halal dan haram atau makanan boleh saja semua silahkan Yesus mengatakan yang masuk dari mulut keluar ke jamban jadi semua makanan halal silahkan berarti kalau makan mayat makan mayat-mayat itu apakah boleh mayat manusia maupun mayat yang lain apakah boleh juga dimakan atau barang-barang yang memabukkan yang kecubung atau makan-makan sabu-sabu apa boleh juga silahkan itu tidak ada di dalam ajaran Kristen makan mayat silahkan kalau tidak kan dari posisi Anda mengatakan boleh makan apa saja berarti makan mayat pun boleh kalau logikanya gitu loh menurut Anda silahkan dependensi makanan kamu tahu gak mayat kok dimakan silahkan oke silahkan kalau dalam posisi ini apakah itu ada sinterkelas dalam Yesus ajaran Yesus silahkan gak ada silahkan tunggu loh tunggu loh tunggu loh ini kok nanyanya jadi kayak nanya anak-anak jadi jangan nanya anak-anak ada gak ini ini tolong dulu ini debat jangan kayak gini yang nonton juga ini namanya belajar konsentrasi saat ini dia masih belajar beda dengan saya saya sudah tahu apa yang mau saya tanyakan dia bingung mau nanyakan apa dengan kecepatan penuh sehingga dia apapun yang langsung ditanya kayak facebook apa yang saya cuman coba ini waktunya itu kalau bisa digunakan benar-benar ini kok macam gak pengen debat main lempar sana lempar sini kayak anak-anak lempar mainan inilah debat bermutu tidak perlu menceritakan hal yang tidak penting tetapi oke oke silahkan cuman saya ini mas sebentar masalah penonton jadi gak ada edukasi bagi penonton apabila gak edukasi ini membuat kalian harus konsentrasi penuh tidak perlu bertele-tele tepat waktu masalahnya dia tidak bisa memikirkan apa yang mau ditanyakan dia gak bisa membahas jadi apapun yang jadi tolong ini masing-masing coba lebih interaktif silahkan silahkan bang madia baik bang rudia saya mikir Tuhan itu kan kalau dia mirip manusia kan tidak apakah berarti kan lemah menunjukkan kelemahannya apakah Tuhan Yesus itu laki-laki atau perempuan Yesus itu semua agama semua agama di dunia menyatakan Tuhannya mirip laki-laki silahkan oh mirip ya tapi bukan laki-laki itu atau tanggung atau bagaimana menurut bang rudia silahkan semua agama di dunia mengatakan Tuhannya laki-laki silahkan oke dalam hal ini ya saya meminta keadilan kembali kepada Tuhan Yesus ini kalau anda mengatakan Tuhan hanya klaim sepihak di ajaran Yahudi ajaran anda ini maka tidak ada keadilan Tuhan sebelumnya nah dalam hal ini tolong dijelaskan keadilan yang bagaimana yang diajarakan Yesus silahkan kok kamu nanya saya kamu klaim tidak ada keadilan sebutkan ketidakadilan itu apa bukan saya silahkan surga dan neraka berarti tidak ada pada saat itu pada saat sebelum Yesus Kristus karena tidak ada dia tidak kenal nah saya meminta penjelasan ini kalau Tuhan hanya datang pada abad ke satu silahkan surga dan neraka sudah ada apa yang mau kau tanyakan silahkan kalau Tuhannya berbeda Tuhannya sebelum Yesus itu datang berbeda-beda berarti kan tidak ada kejelasan ini dalam posisi Tuhan juga tidak adil pelan-pelan dalam posisi ini dimana keadilan Tuhan silahkan dia sudah katakan bukan tidak adil kan saya bilang Allah Abraham Isaac Yaakub sampai Yesus itu sama silahkan oke apakah anda lebih percaya kitab suci yang ditulis setelah Yesus itu wafat meninggal ya yang jauh apakah anda lebih percaya itu dibanding dengan kitab suci yang nabinya masih ada hidup silahkan nabi mana yang ditulis kitab suci selama hidup ketika hidup nabi Muhammad nabi Muhammad nabi Muhammad pada masih hidup sampai 32 sampai 23 tahun nabi Muhammad nanti itu saya tanyakan kepada kamu silahkan oke siapa saksi pada dimana buktinya kebenarannya perawinya turunutannya kitab-kitab dalam bebel itu apakah ada seperti hadis yang artinya jalur-jalur periwayatannya silahkan hanya pembohong pembual yang mengatakan ada urutan-urutannya sedangkan silsilanya saja tidak jelas silahkan oke apakah Paulus itu mengajarkan berbohong karena di dalam bebel aku lihat banyak kalau berbohong ini ini gitu loh ada berapa ayat yang saya lihat tentang kebohongan boleh berbohong boleh jadi-jadi bunglon apa-apa gitu loh dalam posisi ajaran Paulus ini kalau ketemu kaum ini Yahudi ini ini bangsa ini ini gitu loh silahkan Paulus tidak pernah mengatakan boleh berbohong tetapi kata Paulus oleh karena bohongku maka aku memperoleh keuntungan kan tidak katanya kalau ada keuntungan yang aku peroleh maka aku lebih baik berbohong itu maksud dia silahkan apakah ajaran Kristen ini tidak ada aturan yang mengikat ya hukum-hukum itu atau bebas saja atau gimana silahkan ada aturan yang mengikat contoh hukum taurat masih berlaku masih hukum Yesus masih berlaku masih silahkan Anda memakai hukum taurat tapi Tuhannya Anda Anda terima bagaimana ini silahkan mana pernah saya mengatakan saya tidak menerima Tuhannya kamu yang bertanya tadi menurut saya mengapa menuhankan Yesus kamu menanyakan menurut saya bukan menurut orang Kristen seperti saya bertanya kepadamu menurut orang Muslim silahkan oke sekarang saya ulang menurut orang Kristen apakah ajaran Nabi Musa itu Anda terima Tuhannya sama atau beda silahkan sama silahkan oke kalau sama mengapa orang Yahudi tidak ada hampir beberapa persen saja dua persen lah yang menerima ajaran Kristen padahal dia menganut mengadopsi ajaran Taurat itu sendiri silahkan mana ada dua persen seluruh orang Kristen menerima ajaran Tuhannya Musa silahkan orang Yahudi maksudnya orang Yahudi itu kan paling dua tiga persen di bangsa sana yang menerima ajaran Kristen ini nah itu mengapa padahal mereka pemilik kitab asalnya Taurat yang diadopsi Kristen silahkan ya itu kan berpulang kepada orang masing-masing mereka memiliki kehendak bebas kehendak bebas yang tidak Tuhan pun tidak bisa mengatur silahkan apakah orang Yahudi sekarang ini dia masuk surga atau masuk neraka selamat atau tidak menurut ajaran Kristen ajaran Kristen itu sangat perfect Galitia 5 ayat 2-2 dan 3 mengatakan siapa yang bisa melakukan buah-buah roh tidak satu hukum pun menentang hal itu jangankan hanya Yahudi penyembah pohon pun asal bisa melakukan sembilan buah-buah roh akan ke surga silahkan oke saya ulang kembali apakah mereka selamat atau tidak orang Yahudi sekarang ini sudah saya katakan jangan hanya Yahudi penyembahan tubelau pun kalau bisa melaksanakan buah-buah roh ya kan Galitia 5 ayat 22-23 akan ke surga silahkan oh berarti berarti keyakinan orang Yahudi berarti Tuhan orang Yahudi pun sama berarti ada dua Tuhan dengan keyakinan yang berbeda tapi dikatakan selamat seperti itu saya tidak mengatakan ada dua Tuhan tetapi satu Tuhan Tuhan yang disembah Yahudi dan Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang adil Tuhan yang itu dia paham untuk menuju kepadanya tidak harus seperti tadi saya bilang terikat kepada nama terikat kepada sebuah suku tidak terlalu terikat kepada sebuah bangsa apalagi Tuhan yang disembah Yesus mengatakan Galitia 5 ayat 22-23 siapa yang bisa melaksanakan buah-buah roh akan ke surga silahkan yang tidak masuk di otak saya Bang Ludi orang Yahudi kan pemilik asal kitab Taurat kitab PL kenapa orang Yahudi itu tidak terima ajaran Kristen itu semakin banyak sebagian besar tidak terima ini mengapa padahal mereka tentunya mereka yang lebih benar dong mereka lebih kenal Taurat PL silahkan murid-murid Yesus itu orang Yahudi bukan orang Arab jadi kalau kamu bilang sebagian besar ya betul tetapi ketika Yesus dibaptis dan membaptis pada saat itu sebagian besar sudah menjadi pengikut Yesus baca Matius 3 ayat 11 dari Yordan dari ini dari ini seluruh kalimat disitu silahkan kita lihat fakta sekarang aja Bang Ludi orang Yahudi malah orang Yahudi Tuhannya sama dengan Tuhan Islam mereka mengakuin Tuhan Islam itu bertauhid sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Anda bisa mengatakan berbedaan sama sedangkan Rahib Yahudi pun menjelaskan itu sama gitu loh silahkan sampai dunia kiamat tidak pernah Yahudi mengakui Tuhan Islam adalah Tuhan Yahudi silahkan Anda lihat dalam Youtube ya itu keterangan dari Rahib Yahudi Tuhannya Esa sama silahkan Anda lihat di Youtube itu ada Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi sama hanya saja dia tidak mengakui Nabi Muhammad silahkan kamu tidak tahu kalau orang tidak mengakui Nabi Muhammad berarti tidak mengakui Allah subhanahu wa ta'ala silahkan oke kembali ke kitab suci ya kalau Anda katakan kitab suci itu tidak ada di rubah-rubah mengapa ada babi kemudian berubah jadi babi hutan kalau itu tidak di rubah-rubah itu apa namanya dan asalnya apa sih sebenarnya gitu loh silahkan itu kan bahasa terjemahan terjemahan bahasa Indonesia mengalami perubahan wajah karena apa kata bahasa dan kosa kata bahasa berkembang silahkan oke dalam posisi ini itu artinya kan belum ada kejelasan mana kitab yang dipakai gitu loh bangsa Yahudi mengikuti Yahudi atau mengikuti ajaran berdiri sendiri dalam Bible itu sendiri silahkan bangsa Yahudi ketika zaman dulu mengikuti ajaran Yahudi dong dan mereka sudah terikat hukum dengan Tuhan karena perjanjian itu kekal silahkan oke katanya Yesus kan dibaptis nih ya dibaptis tuh ya itu apa atas nama siapa Yesus itu dibaptis silahkan ketika saat itu yang membaptis Yesus adalah Yohanes Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yohanes hanya kita tidak tahu memang tidak tertulis secara pasti di situ Yohanes atas nama siapa silahkan yang saya tanya pada saat Yesus dibaptis itu atas nama siapa yang Tuhannya itu disebut atas nama siapa apa Tuhannya menyumbuh Tuhan itu sendiri atau bagaimana itu kan bingung nih kebenaran Tuhan kan harus dijelaskan gitu silahkan secara letterlet saya tidak bisa mengatakan siapa karena memang tidak ada tetapi secara tersirat Yohanes memaptis atas nama Allah eh Allah sorry Yahweh atau Elohim silahkan kalau Yesus itu Tuhan mengapa dia tidak langsung mengampuni aja dosa manusia kalau repot-repot dia harus ditebus segala gitu loh harus dikorbankan sendiri kalau dia Tuhan silahkan tidak satu pun Tuhan di dunia ini langsung mengampus dosa manusia langsung tutup semua manusia ke surga tidak ada itu silahkan gini Pak Didi kalau dia itu Tuhan ngapain tinggal di kalau ada umatnya yang bertobat kan tinggal diampuni mengapa repot-repot seperti itu silahkan memang iya siapa yang bertobat kan diampuni silahkan tapi apa gunanya penyalipan-penyalipan itu kalau sampai kalau tobat pun diakui juga gitu loh silahkan karena tidak satu manusia pun setelah bertobat mati kecuali dia bertobat mati ya ke surga dia hidup lagi beberapa menit beberapa detik karena ketika dibaptis dia pasti sehat setelah itu dia melakukan dosa silahkan oke pada saat Yesus disalib itu kan siapa yang menerima nyawanya itu siapa gitu loh kan Yesus kan Tuhan nih sedangkan dia mati jadi disalib yang menerima nyawa Yesus itu siapa Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 17 dan 18 tidak satu orang pun yang mengambil nyawanya aku memberi untuk menerimanya kembali silahkan oke pada saat Yesus dibaptis itu kan ada tuh apa roh yang melayang-layangnya terus siapakah yang melayang-layang di atas Yesus itu gitu loh kan di dalam oke silahkan oke yang melayang-layang itu roh roh Allah sama seperti kejadian 1 ayat 2 jadi itulah hebatnya ajaran Kristen pertama dulu memang baptis pertobatan itu bisa langsung ke surga orang tetapi setelah itu apa yang terjadi setelah dia masih hidup dia tidak pasti eh dia pasti melakukan dosa sehingga dengan apalagi manusia ke surga semua manusia oleh kematian itu membuktikan dia berdosa itulah gunanya penyalipan Yesus sehingga kita ada jalan menuju surga kalau itu tidak ada tidak ada jalan kita menuju surga dengan apa tidak ada ya kan saya tertarik tadi mengenai kamu apa Tuhan yang disembah orang Yahudi sama dengan Tuhan yang kamu sembah faktanya tidak sudah saya jelaskan tadi mereka kamu bilang mereka cuman mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad siapa yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad adalah Nabi dia tidak bisa menyembah Allah SWT tetapi beda dengan Yesus Yesus bisa ke surga membawa kita ke surga dan Galitia 5 ayat 2 2 di 3 siapa yang mampu melakukan buah-buah roh maka dia akan bisa menuju surga itu yang bisa saya sampaikan sekian dan terima kasih masih ada waktu silahkan Rudy enggak enggak usah itu aja nyanyi gak mau gitu nyanyi 20 detik oke jadi gak mau ya oke jadi ini babak ketiga sudah selesai dan kita lanjutkan ke babak keempat ini ya jadi di babak keempat adalah giliran Bang Rudy Yohanes untuk menanya kepada Bang Madi ya oke mungkin saya langsung lanjutkan aja tunggu-tunggu sebentar tunggu sebentar anakku kayaknya agak-agak demam ya jadi kita selesai dulu sampai sini lain waktu aja kita berdebat kembali gimana oke artinya ada masalah ada masalah Bang Rudy kenapa? kenapa anaknya? kok tiba-tiba? gak tau aku mungkin agak demam mau ku tem dulu oh iya istri lagi masih ini ya pemulihan ya oke ya terima kasih terima kasih ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih